Sosok sopir bas halangi ambulans di Bekasi disorot, pasien terlambat ditangani dan meninggal. Sosok sopir bas yang menghalangi ambulans di Bekasi kini menjadi sorotan dan ramai dipergunjingkan warganet. Pasalnya, bas itu yang dikedanrainya disebut menghalangi ambulans yang membawa pasien kritis hingga terlambat ditangani dan meninggal dunia menjadi sorotan. Seperti diketahui, viral di media sosial, video dengan narasi bas menghalangi ambulans membawa pasien tak sadarkan diri di Bekasi, pasien akhirnya meninggal. Video tersebut dibagikan akun X, Twitter, Adnever pada Jumat, tanggal 16 November tahun 2024. Ada request dari sopir ambulans dan keluarga pasien, tolong viralkan bas menghalangi ambulans di bulak kapal Bekasi Timur dengan kondisi pasien tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Tulis akun tersebut dikutip tribunbengkulu.com pada minggu, tanggal 17 November tahun 2024. Unggahan tersebut lantas viral di media sosial dan telah dibagikan berulang kali di sejumlah platform media sosial. Terlihat dalam video tersebut, mobil ambulans terlihat sedang membawa seorang pasien dalam kondisi tidak sadar dengan selang pernapasan. Pasien tersebut dikatakan akan dirujuk ke RS Ananda Tambun Selatan, Bekasi. Namun, sepertinya perjalanan ambulans tersebut terhadang oleh sebuah non-ekonomi. Pada bagian lain unggahan, juga dibagikan foto bas yang diduga menghalangi jalannya ambulans tersebut. Hingga saat ini, video tersebut telah mendapatkan lebih dari 92 ribu tayangan, dibagikan ribuan kali dan mendapatkan ratusan komentar. Tolol bener, mestinya prasangka baik aja kepada ambulans, mau dia kosong atau ada isinya. Kalau bunyi sirene, segera minggir. Bisa jadi kosongnya ambulans, tetapi membunyikan sirene karena pasien yang mau dijemput sudah darurat tulis akun adbosnya. Mau lebih keras seluruh ambulans se-en kri tolak angkut keluarga pemilik bas dan supirnya, akun adkampak ikut mengomentari. Dari nomor telep di kaca bis itu, bismahardika, akun admotoyomoto menambahkan. Hingga berita ini dituliskan, belum ada klarifikasi dari pihak armada bas dan pihak terkait. Dari informasi terhimpun, kejadian tersebut berawal dari ambulans datang dari arah RSCNK dengan kecepatan 80-90 km per jam. Saat itu, kondisi pasien sedang tidak sadarkan diri dan harus dirujuk ke RS Ananda Tambun Selatan dari ICU RSCNK. Namun, dalam perjalanan di daerah bulak kapal dengan kecepatan 90 km per jam, sopir ambulans melihat bas dengan posisi di kiri dari arah tol timur. Bas tersebut menuju arah bulak kapal, sedangkan ambulans melaju dari arah bulak kapal ke arah tol timur. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga sepertinya tidak terima karena pasien akhirnya terlambat ditangani. Dan itu menghalangi laju ambulans sampai di RS rujukan pasien meninggal dunia, tulis akun tersebut. Keluarga keberatan merasa keterlambatan ambulans sampai RS Ananda dikarenakan bas yang menghalangi sehingga pasien terlambat ditangani. Pada momen tersebut, dapat terlihat, sopir bas tersebut sepertinya berasal dari salah satu armada po asal Wonogiri. Dugaan tersebut juga diperkuat dengan foto plat nopol bas yang menghalangi ambulans tersebut, yakni AD76XX dengan. Untuk diketahui, AD merupakan plat nomor yang digunakan untuk kendaraan yang berasal dari Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, dan Sragen. Namun demikian, hingga saat ini pihak armada bas belum memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut.